Bukan bisa melaporkan dia karena dia bagus Tapi karena dia teror dan dia peras si Agus Makanya dilaporkan pasal pemerasan Kalau yang lain kan dipuji Bahkan Agus itu pernah nyum-nyum kakinya Udah dibikin kayak dewa Dewi Menurut saya Mereka akan menyesal dan mereka akan Bawang-bawang waktu Jangan pernah takut sama siapapun Asal kita benar Asal kita tahu yang kita lakukan gak merubikan orang lain Asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita Jangan pernah berada dalam posisi Dimana lu merasa gak berdaya Karena lu semua punya daya Lu punya suara Lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan Kan kok sebetulnya asal lu tahu hak dan kewajiban lu Kenapa perkarakan Agus dan kawan-kawan itu Bukan persoalan Novi Bisa saja Nah para Donato Apakah dalam dimensi penggelapan Dalam dimensi penyalahgunaan uang Dalam dimensi ya Miat untuk memperkaya diri Bisa saja itu Dalam kontes itu ya Maka harapan saya Saya tidak ingin menciptakan suasana gaduh dalam ruang publik Maka kami lebih cenderung tim Ada dua tim yang dipentuk oleh Novi Cenderung hanya memiliki prinsip untuk melawan Atas tuduhan-tuduhan itu Sekaligus kami memiliki rencana untuk melakukan perlaporan balik Jangan dianggap bahwa letak pertanggung jawaban pidana ini hanya kepada Novi Itu keliru Letak pertanggung jawaban pidana itu Juga orang yang telah melakukan coaks Menyerang Novi secara pribadi Itu baik dilakukan penamanya Orang ketiga Maupun para lawyernya Karena di dalam ruang publik Menurut saya Lawyer tidak menyampaikan informasi yang terukur Yang tidak boleh tendensius Lalu menyerangkan personal Dalam hal Novi Saya pikir itu Tidak sekedar melanggar etik Etik komunikasi Tapi melanggar hukum Dalam hal ini Berkaitan pencemaran atau perbuatan tidaknya Mengerti Iya pak Katanya ngapain ditahan uangnya orang Ini mau beli kontrakan beli apa Urusannya dia kan Tiba-tiba Udah dipakai beli rumah Tiba-tiba kurang 1 juta Matanya rusak atau hancur atau mati Urusannya dia kan Apalagi memang udah gak ada obatnya Kalau kurang uangnya ditambahin lagi Bukan lagi donasi Tapi kan orang semua udah tahu rekeningnya abu Siapa tau ada orang yang ingin dapat misalnya uang hari ini 100 juta Wah saya mau zakat Buat Agus 2 juta setengah ya Silahkan masukkan Agus Jangan lagi nanti besok orang nyumbang lewat Agus dibilang gara-gara Novi Padahal Orang menyumbang ini karena ada orang buta Bukan karena ada Novi Tahan Coba ya Novi suruh orang nyumbang Pada tabat siapa yang mau nyumbang Betul gak Tapi karena ada orang buta Ada Dennis Margo Dianta kabur kamu Novi Kamu bukan siapa-siapa gitu Kamu adalah suatu produk Yang dibentuk dengan bentuk konten Yang kamu pamerin, kamu tontonin Membuat simpati-empati orang Untuk apa itu? Apa bedanya itu dengan film-film? Saya gak menyinggung itu Tapi itu terjadi Kuasa hukum Agus ini mengatakan bahwa Rekening yang disampaikan Itu ada dua sebenarnya Dalam donasi ini Yang pertama adalah rekeningnya Agus Yang kedua adalah rekening dari yayasan tersebut Ya gini, aku ada jejak digitalnya nih Coba kita cek ya Statementnya seperti apa Apakah seperti itu maksudnya Dan apakah betul Dalam tayangan Densu tersebut Hanya dicantumkan satu rekening aja Aku sudah menyimpan capturannya Karena kalau sekarang Udah gak bisa lagi dicek ya Karena sudah dihapus sama Densu Dan di komennya video Dia tampil pertama kali di Densu itu Tulisannya kan telah terkumpul 1,7 miliar Ini gak tau yang betul yang mana Padahal yang terkumpul menurut Agus Sekitar 1,5 miliar Kalian tau lah siapa yang mengatakan itu Emang salahnya apa Kalau Agus ngasih bantuan ke wawahnya Yang dari dulu dia tinggalin Dia tumpangin Kayaknya dia gak menggali lebih dalam Ternyata Agus tuh tinggal bersama wawahnya Itu karena kejadian ini Sebelumnya dia tinggalnya Di daerah lain di Kosambi Dan baru pindah Karena untuk kembali ngurusinnya Karena istrinya juga masih bekerja Dan Agus mengatakan lagi Postingan Mbak Novi itulah Yang buat jelek Agus dan keluarga Dan itulah yang menjadikan Netizen sekarang gak benci dia Sebagian Dia kayak mau meretakkan Ini semua bukan kesalahan dia Ataupun juga orang-orang di sekitarnya Ya kalian bisa menilailah Apakah statement itu benar atau tidak Laporan kasus sedugaan pencemaran Nama baik dari korban penyiraman air keras Di Cangkerang M. Agus Salim 32 tahun telah diterima oleh Polda Matrojaya Agus melaporkan pemilik Yayasan peduli kemanusiaan Sekaligus youtuber Pratiwino Fianti alias Teknofi Dalam laporan yang terregistrasi Dengan nomor LPB 6330 sekian Polda Matrojaya Pada 19 Oktober Benar Polda Matrojaya Telah menerima Laporan dari saudara Mas Melaporkan dugaan Pencemaran nama baik Dan atau fitnah Dengan media elektronik Ujar Kabitumas Polda Matrojaya Kombes Pol Adik Ari Syam Indradi Kepada wartawan Jadinya mengalami penyiraman air keras Pada September 2024 Hingga penglihatannya terganggu Dan membutuhkan biaya Yang cukup banyak Ungkap Agus dalam laporannya Kemudian korban mendapatkan Sumbangan dari donasi telapor Melalui sebuah podcast Dimana diumumkan Adanya donasi yang bisa dilakukan Dikirimkan ke rekening telapor Ujar Adik Dari penggalangan donasi tersebut Terkumpul sejumlah uang Senilai 1,4 miliar Hanya saja uang donasi itu Diminta kembali oleh Pratiwi Pelapor atau korban Merasa mendapatkan Acaman tuduhan Dan fitnah Seolah-olah korban Tidak amanah Terhadap uang donasi tersebut Kata Adik Polisi menyatakan Akan menyelidiki Terlebih dahulu Mengenai pengakuan Dari Agus Terkait alasan telapor Meminta kembali uang donasinya Nilai yang akan didalami Poinnya adalah Pelapor atau korban Merasa di fitnah Seolah-olah tidak amanah Dengan uang donasi tersebut Tegas dia Sebelumnya Agus Disiram air keras Oleh bawahannya sendiri Berinisial JJS Di Jalan Usa Indah Cangkrang Jakarta Barat Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya Bahkan akibat disiram Cairan cimnya Berbahaya membuat Penglihatan Agus terganggu Dia pun sempat dirawat Di rumah sakit Cipto Mangkursumo Kisah Agus itu Viral di media sosial Hingga sejumlah Youtuber mengundangnya Sebagai narasumber Dan memberinya donasi Pratwi Novianti Curhat penyelesaiannya Usai bantu Agus Salim Namun Berujung kistru Soal masalah donasi Sebab diketahui Jika Pratwi Novianti Yang sudah memberikan Bantuan di studio Dilaporkan oleh Agus Salim Hal itulah yang membuat Pratwi Novianti Mengungkap kecewanya Dilansir dari Akun Instagram pribadinya Dalam unggahan itu Pratwi mengungkapkan Penyesalannya berbuat baik Meski diperlakukan Sebaliknya oleh Agus Salim Pratwi Novianti Lantas mengatakan Jika tak Semua orang tahu Cara menghargai Dan berterima kasih Meski sudah dibantu Gak pernah nyesel Memperlakukan orang lain Sebaik mungkin Tapi pelajaran yang didapat Adalah gak semua orang Tahu cara menghargai Dan berterima kasih Tulisnya dalam unggahannya Terima kasih